Saudara seiman, setiap manusia selalu didampingi dua malaikat. Satu di sisi kanan sebagai pencatat kebaikan, dan di sisi kiri sebagai pencatat keburukan. Jika manusia duduk, kedua malaikat itu berada di sisi kiri dan kanannya. Jika manusia itu berjalan, maka satu dari dua malaikat itu di depannya, dan yang lain di belakangnya. Jika manusia tidur, satu dari dua malaikat itu di kepalanya, dan yang satunya lagi di kedua kakinya. Riwayat lain menjelaskan, ada lima malaikat pendamping manusia, yaitu dua malaikat di waktu malam, dan dua di waktu siang. Dan satu yang tak pernah berpisah dari manusia di setiap waktu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya, malaikat di sisi kanannya percaya pada malaikat di sisi kirinya. Jika seorang hamba melakukan keburukan, dan malaikat di sisi kiri ingin mencatatnya, maka malaikat di sisi kanannya berkata, Tahanlah. Lalu malaikat di sisi kiri pun menahannya selama tujuh jam. Jika hamba itu memohon ampun pada Allah, maka malaikat tersebut tidak mencatatnya. Jika hamba itu tidak memohon ampun, maka ia mencatat satu keburukan. Jika hamba itu belum bermohon. Jika hamba itu tidak memhmu kami, saya belum hampir mata.